Intro Halo Lighters, apa kabar? Jumpa lagi bersama gue, Douglas Hari ini gue akan membahas tentang personal worship Atau penyembahan pribadi Bulan ini kita belajar tentang prayer and worship Ini hal yang penting banget Kenapa? Karena anak muda ini banyak kehilangan gairah Dalam berdoa dan menyembah Ini bagus banget Kita renungkan bersama-sama Dan saya memulai dari sini Dari zaman dahulu Manusia sudah memiliki keputusan Secara terus-benerus untuk menyembah sesuatu atau seseorang Kalau teman-teman tahu Di zaman Abraham Abraham itu dipilih oleh Tuhan Di tengah-tengah orang yang menyembah berhala Lalu ada bangsa Israel juga Bangsa Israel menyembah dewa-dewa Mesir Mereka menyembah Tuhan juga Mereka menyembah dewa-dewa kanaan Dan di zaman sekarang Orang-orang juga masih menyembah Menyembah apa? Menyembah intelektual mereka Menyembah Yesus Kristus Menyembah uang mungkin Menyembah setan Jadi intinya manusia itu Tidak pernah putus-putusnya dari dulu sampai sekarang Menyembah sesuatu atau seseorang Kalau teman-teman tahu Bahwa derajat sesuatu atau seseorang yang disembah itu lebih tinggi Pasti lebih tinggi daripada yang menyembah Dan yang disembah itu biasanya Punya nilai yang istimewa Dan diyakini bisa melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan Jadi kalau ada orang yang menyembah pohon Si orang ini Pasti punya nilai Memberi nilai yang tinggi banget pada pohon tersebut Dan meyakini Pohon tersebut bisa melakukan Yang manusia tidak bisa lakukan Saya menyembah Yesus Kristus Dia sangat istimewa Dan saya meyakini Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan Dia menebus saya Dia menghapus dosa-dosa saya Dia memberikan keselamatan buat saya Gimana dengan Lighters? Saya berharap Teman-teman Lighters tetap konfes Menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Teman-teman tahu bahwa penyembahan Selalu dikaitkan dengan bernyanyi Penyembahan bisa dilakukan lewat nyanyian Tetapi bernyanyi belum tentu menyembah Bahkan orang yang bernyanyi di gereja sekalipun Belum tentu dikatakan dia menyembah Kenapa? Karena orang bernyanyi bisa menyanyi karena Oh musiknya bagus Liriknya bagus Saya suka dengan artis ini Saya bisa dapetin uang Waktu saya nyanyi ini Tetapi menyembah lewat nyanyian Itu adalah suatu ekspresi pengagungan kita kepada Tuhan dengan tulus hati Itu perbedaan menyanyi dan menyembah Jadi waktu saya bilang How great is our God Itu bukan nyanyian biasa Tapi itu adalah pengagungan saya kepada Tuhan Karena Tuhan begitu besar Menyembah bukan hanya di gereja teman-teman Waktu teman-teman di kamar Pasang earphone Atau sambil main gitar Atau mungkin gak ada musik sekalipun ya Kalau teman-teman menyanyi dengan penuh ketulusan hati Dan mengagungkan kepada Tuhan Teman-teman menyembah Kenapa saya bisa memberikan ekspresi pengagungan kepada dia? Kenapa saya bisa menyembah Yesus? Jawabannya cuma satu teman-teman Saya menyembah Yesus Karena saya punya hubungan dengan Yesus Lah kok bisa bang punya hubungan dengan Yesus? Yesus mati di kayu salib Tuhan bilang saya berharga Yesus menebus dosa saya Dia menghapuskan dosa-dosa saya Dia memberikan keselamatan kepada saya Dan saya percaya akan karya salib Kristus Saya menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Otomatis saya jadi anaknya Saya punya hubungan dengan Allah Bapak Dalatia 3 ayat 26 Berkata demikian Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Jadi waktu saya bilang Tuhan engkau adalah Juru Selamatku Yesus engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku Saya adalah anak Tuhan Jadi bagi Tuhan saya bukan orang asing Dan Tuhan bukan orang asing Bukan pribadi asing bagi saya Oke Itulah saya punya hubungan dengan Tuhan Itulah alasan saya menyembah Saya menyembah bukan Supaya dapat hubungan No Karena saya punya hubungan Makanya saya menyembah Berbicara tentang hubungan teman-teman Hubungan dengan Tuhan itu Sama seperti hubungan kita dengan partner bisnis kita Atau hubungan dalam membangun rumah tangga Harus ada bangun komunikasi Harus ada ketemu gitu ya Tidak sesekali tapi sering Kayak gitu Sama dengan Tuhan Waktu kita mau membangun hubungan dengan Tuhan Harusnya itu daily teman-teman Bukan sesekali Ini menjadi pelajaran Buat kita semua Bahwa prayer dan worship pun Harusnya daily Bukan sesekali Itu yang mau kita renungkan teman-teman Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah Hal yang terpenting Dalam kehidupan Kekristenan kita Oke saya mau share Tiga langkah Untuk bertumbuh dalam personal worship Atau penyembahan pribadi Yang pertama Sadari kemuliaan dan kekudusan Tuhan Wahyu 4 ayat 8 Saya bacain buat teman-teman Dan keempat makhluk itu Masing-masing bersayap enam Ini malaikat ya teman-teman Sekelilingnya dan disebelah dalamnya Penuh dengan mata Dan dengan tidak berhenti-hentinya Mereka berseru siang dan malam Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Allah Yang maha kuasa Yang sudah ada Dan yang ada Dan yang akan datang Teman-teman Waktu kita perhatikan ayat ini Harusnya kita mengerti dengan jelas Bahwa waktu kita menyembah Kita bukan menyembah Allah yang biasa Allah yang penuh dengan kekudusan Dan kemuliaan Jadi kayaknya itu Gak sopan banget ya Waktu kita datang Hai God What's up Haleluya Amin Allah kita itu Allah yang Majesty Coba kita lihat ya Yang ayat yang tadi Dan keempat makhluk itu Masing-masing bersayap enam Sekelilingnya dan disebelah dalamnya Penuh dengan mata Dan dengan tidak berhenti-hentinya Mereka berseru siang dan malam Siapakah pribadi ini teman-teman Sehingga malaikat aja berseru-seru siang dan malam Malaikat berseru-seru siang dan malam Artinya Yang diseru-serukan ini Pribadi yang mahadasyat Betul kan Jadi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan Yang kedua Adalah arahkan penyembahanmu kepada Tuhan Fokus kita waktu menyembah adalah Tuhan saja Kita harusnya tidak terpengaruh oleh musik Mungkin yang salah chord Atau teman-teman kita Suara teman-teman kita yang merdu atau kurang merdu No Arahkan perhatian kita Pemikiran kita Fokusnya adalah Tuhan waktu kita menyembah Saya sering banget denger orang bilang Aduh gue ngerasa gak oke nih Karena worshipnya kurang bagus Musiknya kurang bagus Salah teman-teman Karena worship itu dilakukan bukan untuk memuaskan kita Kita worship untuk memuaskan Tuhan Yang ketiga adalah menyembahlah dengan sungguh-sungguh Worship earnestly Sincerely Ada passion disana Ada intention disana Berpikir bahwa Tuhan sajalah yang disembah gitu Waktu teman-teman bilang What a beautiful name it is Nama itu Dengan sungguh-sungguh katakan Jesus is the beauty name Pemikiran kita Sudah diarahkan kepada Tuhan Dan kita menyembah dengan sungguh-sungguh Kita mau menyembah dengan sungguh-sungguh Waktu kita lagi ada di atas Waktu sepertinya doa dijawab Waktu sepertinya gak ada masalah Dan kita juga mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh Ketika kita ada di bawah Di lowest point sekalipun Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh Kita bisa belajar dari Daud Sepertinya banyak tekanan Sepertinya ada masalah Tapi kita mau belajar menyembah Tuhan Dengan sungguh-sungguh Di dalam setiap situasi dan kondisi Saya ulang teman-teman Tiga langkah untuk bertumbuh Di dalam personal worship Yang pertama tadi adalah Sadari kemuliaan dan kekudusan Tuhan Yang kedua adalah Arahkan penyembahanmu kepada Tuhan Yang ketiga Menyembahlah dengan sungguh-sungguh Saya berharap Firman ini yang dibagikan Bisa menjadi remah bagi kita Untuk kembali bergairah Menyembah Tuhan Anak-anak muda yuk Kita jangan tinggalin penyembahan kita Kita belajar seperti Daniel Yang punya Apa? Kerinduan atau gairah menyembah Yang luar biasa Saya berdoa dan saya berharap Ini terjadi di anak-anak lighters Punya gairah Worship God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!